Saudara dalam waktu dekat, Ketum PSI Kaisang Pangarep akan bertemu dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani, Putra Bungsu dari Presiden Jokowi Dodo ini juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Safari politik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia mulai gencar dilakukan oleh Kaisang Pangarep. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo ini rencananya akan bertemu dengan sejumlah Ketua Umum Partai diantaranya Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Soal rencana pertemuan ini, Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku akan bertemu dengan Kaisang Pangarep dalam waktu dekat. Puan mengakui ingin berbincang dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yang baru didapuk sebagai Ketua Umum PSI itu. Insya Allah kita akan ketemu, memang saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri, bersilaturahmi dengan siapapun dan salah satu yang saya ingin ajak ngobrol-ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain bertemu dengan Mega, Kaisang juga mengagendakan bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan dengan Mega dijadwalkan usai menggawati kembali dari kunjungan luar negeri. Terkait pertemuan dengan Prabowo, Kaisang menyebut akan berkunjung ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor. Kita atur semua. Mereka Pak Prabowo ngajak kan? Ya, waktu di ulang tahun Pak Luhut emang. Nanya langsung kapan ke Hambalang. Ya Pak, nanti kami atur. Cucukin waktu aja? Ya. Oke, terima kasih. Terbilang kilat karir politiknya, Putra Bungsu Presiden Jokowi ini langsung jadi Ketua Umum PSI. Safari politik yang dilakukan tentu ingin buktikan kinerjanya sebagai ketum yang ingin mendongkrak suara PSI di pilek mendatang. Safari politik ini juga akan menjawab kemana arah dukungan PSI di Pilpres 2024.